Calon tenaga kerja wanita atau TKW ditemukan tewas membusuk di dalam sumur penampungan TKI sekaligus balai latihan kerja luar negeri atau BLK luar negeri milik PT Erika Putri yang ada di desang rupit kecamatan Jenangan Ponorogo. Korban diketahui bernama Tri Umar Setiani, warga kecamatan Dagangan Madiun. Hasil penyelidikan sementara, gadis berusia 23 tahun yang dikenal pendiam itu diketahui menghilang sejak Jumat pagi. Jasad korban baru diketahui salah satu calon TKW yang mencium bau busuk dari sumur. Proses evakuasi korban dari dalam sumur berkedalaman 25 meter itu berlangsung dramatis. Proses evakuasi juga diwarnai isap tangis keluarga. Bahkan adik korban tak henti-hentinya menangis histeris setelah melihat kakaknya tewas mengenaskan di dalam sumur. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Ponorogo terpaksa meminta bantuan Basarnas Terenggale karena tidak memiliki peralatan. Polisi sendiri belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Apakah murni bunuh diri atau faktor lain? Saat ditemukan kaki korban berada di atas. Untuk sementara ini kami masih melakukan penyelidikan namun kita akan keberapa saki yang mengetahui. Sebelumnya dia disini dah 4 dari sebelum hari Kamis itu masih bersama teman-temannya. Yang bagian atas lubangnya besar yang metanya tapi yang di bawah itu lubangnya kecil. Kemudian dari sisi kedalamannya pun cukup dalam. Kalau kami hitung dengan hitungan tali kami sekitar 25 meter. Kemudian di bawah kondisi si survivor ini kondisinya terbalik kakinya di atas. Jadi agak mempersulut kami pada saat evakuasi. Di dalam pun juga masih ada genangan air juga. Jadi kami harus berhitung waktu juga karena dengan keterbatasan SCBA yang kami bawa. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jasad korban langsung dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Haryono Ponorogo untuk diotopsi. Heru Kuswanto, GTV